Rubah Venech Rubah Venech adalah spesies rubah terkecil di dunia yang hidup di Gurung Sahara, Semenanjung Arab, dan Afrika Utara. Ketika banyak hewan memilih untuk menghindari kawasan-kawasan ekstrim, rubah Venech justru sebaliknya. Sebagai spesies rubah terkecil di dunia, mereka hidup di Gurung Sahara dan Afrika Utara. Suatu kawasan yang dikenal dengan suhu dan cuacanya yang sangat ekstrim dan cukup mematikan. Dengan bulu yang mereka miliki, rubah Venech dapat beradaptasi dengan iklim gurun yang gersang serta panas. Bulu halus yang terdapat di kaki dan telinganya yang membuat mereka dapat bertahan di Gurung Sahara yang panasnya bisa mencapai 58 derajat Celcius. Bulu tersebut dapat mengurai panasnya matahari di Gurung Sahara dan dapat menjadi penyeimbang saat cuaca mulai turun di malam hari. Rubah Venech merupakan hewan omnivora yang memakan buah-buahan, dedaunan, tikus, dan kadal. Mereka adalah hewan nokturnal yang aktivitasnya lebih aktif di malam hari. Dengan begitu, mereka dapat menghindari pemangsa seperti elang, karakal, hiena, dan manusia. Ketika mencari makanan di malam hari, rubah Venech dapat menggunakan kupingnya yang lebar sebagai hardware yang dapat membantu penglihatannya. Karena kuping lebar yang dimilikinya dapat memantulkan gelombang suara yang kemudian suara tersebut akan dikirim pada syaraf pusat mereka. Sehingga dengan demikian, kuping yang lebar dan besar bisa dijadikan mata ketiga pada saat mencari makan. Menariknya, rubah Venech dapat bertahan tanpa air dengan waktu yang sangat lama. Meskipun mereka hidup di Gurung Sahara yang mempunyai suhu seperti kopi yang baru dihidangkan. Hal tersebut karena mereka mengambil air dari sumber makanan dan berlindung saat matahari sedang membakar di lubang di bawah tanah. Kedalaman lubang mereka biasanya sedalam 0,08 meter dan dapat ditinggali oleh 10 rubah Venech. Ciri-ciri rubah Venech adalah memiliki tubuh berkisar 24 cm dan ekor berkisar 17 cm panjangnya. Perbedaan mereka dari spesies rubah pada umumnya adalah mereka mempunyai kuping yang lebar dengan panjang 10 cm yang jika diukur dari ukuran tubuh mereka, telinganya mencapai sepertiga dari ukuran tubuhnya. Rubah Venech dapat berkomunikasi dengan sesamanya melalui gonggongan, pekikan, geraman, dan lolongan. Mereka terkenal sebagai salah satu binatang yang paling sosial. Para rubah jantan menandai wilayahnya dengan urin dan fesis mereka. Terkadang, mereka menunjukkan sikap agresif terutama saat memperebutkan rubah betina pada musim kawin. Rubah Venech juga terkenal sebagai spesies rubah yang setia. Mereka hanya kawin sekali untuk seumur hidup. Musim kawin rubah Venech dimulai dari bulan Januari hingga Maret. Kemudian setelah kawin, mereka akan tinggal bersama dengan pasangannya selama setahun di lubang yang mereka buat. Rubah betina akan mengandung selama 50 hari dan akan melahirkan 2 hingga 5 anak. Para anak rubah akan ditemani ibunya disarang mereka selama 5 minggu. Sedangkan rubah jantan mencari mangsa untuk keluarganya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.